Intro Berbagai jenis pengolahan makanan menjadi alternatif masyarakat di Indonesia untuk menyajikan makanan yang terbaik bagi keluarganya. Mulai dengan menggunakan kayu bakar, kompor minyak, kompor gas hingga kompor listrik. Dan ini adalah cara yang lazim dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Mereka juga berhak memilih cara yang seperti apa yang bisa dilakukan. Nah coba kita tanya masyarakat kira-kira cara apa sih yang biasa mereka lakukan. Pertama saya pakai tungku, terus kasih misininya saya pakai kompor gas. Saya lebih praktis pakai kompor gas. Saya juga di rumah pakai kompor gas. Lebih enak sih pakai kompor gas soalnya praktis. Kalau untuk merasa sih dengan kompor minyak. Atau kompor yang kayak model dulu tungku-tungku gitu. Lebih enak. Kalau untuk simpelnya kita sih milik kompor gas. Kalau di kamu sih ibu pakainya tungku pakai kayu bakar lebih enak. Menilik dari beragam proses pengolahan makanan, saya jadi penasaran. Seperti apa sih sejarah dari cara-cara tersebut? Sejak zaman dahulu manusia sudah banyak yang mengenal api untuk mengolah makanan mentah menjadi makanan yang matang. Bangsa timur seperti Cina, Korea, dan Jepang sudah lebih dulu mengenal kompor tungku daripada bangsa barat. Tungku api di Cina sudah ada sejak zaman dinasti Qin, 221 sebelum masehi yang terbuat dari tanah liat. Di Indonesia sebagian besar masyarakatnya hingga kini masih banyak yang mempertahankan memasak dengan menggunakan tungku kayu ini. Karena dipercaya dapat menghasilkan makanan yang lebih lesat dibanding dengan proses lainnya. Menggunakan bahan olahan dari potongan batang pohon mahoni yang dibakar dalam sebuah alat yang umumnya terbuat dari tanah liat. Alat tersebut berbentuk seperti tabung ataupun kotak. Bagian bawah dan atasnya diberi ruang. Kayu tersebut dibakar dan dimasukkan pada ruang di bagian bawah tersebut. Kemudian api akan menyeruak ke bagian atas dan digunakan untuk proses pengolahan makanan. Biasanya dapat mengolah dengan beralaskan wajan atau penggorengan, panci dan lain sebagainya. Kompor minyak tanah pertama kali dipopulerkan oleh Alexis Sawyer pada tahun 1849. Pria asal Perancis tersebut memperkenalkan kompor bertekanan udara ini dicampur dengan minyak tanah. Sedangkan kompor minyak tanah yang sudah sering dilihat adalah kompor minyak tanah yang tidak bertekanan karena menggunakan sumbu kompor. Kompor gas pertama kali dibuat pada tahun 1820. Namun masih dalam bentuk eksperimen dan bersifat rahasia. Lalu baru benar-benar pertama kali muncul pada World Fair di London tahun 1851. Pada tahun 1880 kompor gas semakin dikenal oleh masyarakat luas dan berkembang secara komersial. Kompor listrik Pada tanggal 20 September 1859 George B. Simpson di Washington DC Amerika Serikat mematenkan kompor listrik menggunakan pemanas dari kumparan. Prinsip kerjanya mengubah energi listrik menjadi energi panas lewat kumparan tersebut. Namun seiring perkembangan zaman di tahun 1970 muncul ide untuk menggantikan kumparan kawat dengan menggunakan gelas seramik. Sehingga kompor termahir saat ini tidak berbau, tidak berasap dan lebih ringkas. Wow menarik juga ya sejarahnya. Nah Anda ingin tahu apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari kompor minyak, kompor gas, kompor listrik dan juga tungku. Sejak awal kemunculannya, keberadaan kompor gas memang sering dikaitkan dengan kompor minyak tanah. Sering terjadi kecelakaan yang disebabkan kebocoran gas pada kompor gas dan membuat masyarakat kurang percaya untuk mengganti kompor minyak dengan kompor gas. Namun tidak semuanya beranggapan demikian. Banyak juga masyarakat yang lebih memiliki kompor gas dibanding minyak tanah. Sebelum kemunculan tabung gas 3 kg, penggunaan kompor gas memang masih langka. Hal ini dikarenakan harga tabung gas 15 kg yang memang dianggap mahal bagi masyarakat. Namun sejak adanya tabung gas 3 kg, menggunakan kompor gas mulai meningkat. Selain itu aroma yang dihasilkan dari minyak tanah menjadi salah satu faktor para konsumen lebih memilih menggunakan kompor gas. Tetapi dari beberapa faktor tersebut semua kembali lagi kepada Anda, kompor minyak tanah atau kompor gas. Berbeda halnya jika kita menggunakan kompor listrik. Kompor listrik dianggap lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan kompor gas dan kompor minyak tanah. Selain itu penggunaan kompor listrik lebih aman. Seperti kita ketahui tabung gas bila tidak diperlakukan secara benar, maka bisa menyebabkan kebecoran hingga ledakan yang memicu kebakaran rumah. Namun jika kita menggunakan kompor listrik dengan permukaan yang datar, Anda bisa sedikit kesulitan ketika memakai alat memasak dengan permukaan yang tidak rata. Seperti memakai wajan. Lalu jika menggunakan kompor listrik, tidak bisa dipakai untuk panci yang lebar atau wajan besar. Sebab sulit menyeimbangkan diameter kompor dengan bentuk yang datar dan kecil. Bagaimana dengan tungku kayu? Alat memasak yang lebih dulu ada ini juga memiliki faktor yang membuat beberapa masyarakat Indonesia masih mempertahankannya. Yang pertama, penggunaan kayu bakar menjadi solusi hemat di tengah mahalnya harga bahan bakan minyak. Selain itu, penggunaan tungku kayu tidak beresiko seperti penggunaan kompor gas. Dan yang terakhir, hal yang paling disukai dari setiap masakan adalah kenikmatan akan rasanya. Banyak yang mengakui bahwa makanan yang dimasak menggunakan kayu bakar terasa lebih nikmat dibanding menggunakan kompor atau yang lainnya. Macarakat beranggapan bahwa ada cita rasa tradisional di dalam olahan dari tungku tersebut. Kira-kira benar tidak ya masak menggunakan tungku kayu itu bisa menghasilkan makanan yang lebih nikmat? Terima kasih.